Apa yang dilakukan kepolisian sektor genteng dan juga relawan dari tim reaksi cepat genteng patut diapresiasi. Mereka baru saja membantu pemulangan seorang wanita asal Dusun Tawang, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Yakni Dwi Susanti, 38 tahun, yang terlantar di Banyuwangi selama 2 minggu. Susanti yang mengaku kehabisan ongkos pulang itu awalnya datang ke Banyuwangi untuk mencari ayah kandungnya yang tinggal di Dusun Wono Asih, Desa Sumbergono, Kecamatan Glenmore. Susanti dengan bapaknya itu sudah putus kontak bertahun-tahun. Tujuan dia mencari bapaknya ke Banyuwangi untuk dijadikan wali nikahnya. Namun lantaran sudah lama tidak berkomunikasi, Susanti yang datang seorang diri tersebut tidak mengetahui jika ayah kandungnya sudah lama meninggal. Sedangkan Susanti datang ke Banyuwangi hanya membawa uang pas-pasan dan itupun hasil jual HP. Tak menuai hasil, Susanti yang sudah kepalang sampai di Banyuwangi justru tambah kebingungan. Pasalnya uang saku yang ia bawa ternyata sudah tidak cukup untuk dia kembali pulang ke Ngawi. Sedangkan keluarganya yang di Banyuwangi tidak peduli dengan kedatangan Susanti. Untuk itu Susanti jalan kaki ke Genteng dari Glenmore dan kemudian beristirahat di Musola, Polsek, Genteng. Keberadaan Dwi Susanti kemudian diketahui oleh salah satu anggota Polsek Genteng yang saat itu sedang sholat di Musola tersebut. Kemudian anggota Polsek mengintrogasi kepada Susanti dan lalu ia bercerita tentang apa yang ia alami. Polsek Genteng yang bekerja sama dengan tim TRC Genteng juga membantu mencari keberadaan keluarga di Ngawi. Setelah bertemu keluarganya, Polsek Genteng dan tim TRC akhirnya memulangkan Susanti menggunakan salah satu bus dan memberikan uang saku secukupnya. Setelah kita tanya, ternyata beliau itu orang dari Ngawi yang datang ke Sempu sana untuk mencari ayahnya. Karena akan dijadikan, memohon kepada ayahnya untuk menjadikan wali nikahnya. Nah, ternyata ayahnya sudah meninggal. Karena ayahnya sudah meninggal, dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk membawa ayahnya dan dia akan kembali ke Ngawi namun kehabisan bekal. Setelah itu, setelah kita tahu bahwa kehabisan bekal, kita bekerja sama dengan aril lawan TRC. Kita cek, yang bersambutan memang betul. Yang bersambutan adalah orang Ngawi yang kebetulan dia kehabisan bekal. Sehingga dibantu dengan dari TRC, kemudian kerja sama dengan Polsek, kita ngecek ke sana. Ke Ngawi, keluarganya Ngawi betul. Akhirnya kita bantu untuk kita pulangkan dengan membelikan tiket dan uang saku secukupnya. Sesampainya di Ngawi, Susanti langsung disambut oleh keluarganya yang juga dikawal dan disaksikan oleh tim relawan TRC yang berada di Ngawi. Kompol, Sudara Maji juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak berpergiat untuk memastikan keperluannya dan kebutuhannya agar hal seperti ini tidak terjadi kembali. Dhani Eka, CTV